Seorang polisi wanita atau poluan berinisial IDR diduga melakukan penganiayaan kepada calon adik ibarnya berinisial RR 25 tahun. RR mengaku ia dianiaya lantaran IDR tak menyetujui hubungannya dengan sang adik. IDR kini terancam di pidana lantaran melakukan kekerasan. Dugaan penganiayaan itu diceritakan RR lewat akun Instagram miliknya hingga viral di media sosial. RR mengaku dipukul bertubi-tubi hingga mengalami trauma berat. Foto luka lembang di lengan kirinya yang disebut akibat penganiayaan itu juga turut diunggah. RR menyebut penganiayaan itu dipicu lantaran dilarang menjalin hubungan cinta dengan adik dari poluan itu. Sementara lokasi penganiayaan ini dilakukan di kontrakan korban di Sukajadi, Pekanbaru pada Rabu 21 September 2022, segera pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sang kekasih yang juga seorang polisi juga berada di lokasi untuk melerai. Namun IDR dan sang ibu terus membabi buta melakukan kekerasan ke RR. Tak terima dianiaya, RR kemudian melaporkan oknum poluan itu ke propam Poldaryau pada Kamis 22 September. Saat dikonfirmasi, Kabupaten Humas Poldaryau, Kombes Pol Sunarto membenarkan ada laporan. Sunarto menegaskan, pimpinan tentunya tidak akan segan untuk menindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Sementara Kepala Bidang Propam Poldaryau, Kombes Johanes Setiawan menyebutkan, laporan terhadap penganiayaan oleh oknum poluan tersebut sedang dalam proses. Selain itu, IDR yang diketahui berpangkat prikadir itu juga akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik ke polisian. Dugaan pelanggaran kode etik nantinya ditangani oleh propam Poldaryau, sedangkan untuk kasus dugaan penganiayaan di proses Direkturat Reserse Kriminal Umum Poldaryau. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!